Halo guys, apa kabar? Nah, sekarang saya mau memberitahu tentang konklusi itu ya, Red Yang Heart Element Advent Ya, saya hari ini tadi coba 2 kali tier 21 Tetapi sudah gagal ya Padahal sedikit lagi bisa loh Sedikit lagi, sedikit lagi bisa mati itu bos Tapi susah, sangat susah ya Bener-bener susah Jadi pada akhirnya saya kan juga hari ini ada ulang tahun mama saya Pacara keluarga Jadi saya gak ada waktu untuk main Jadi yaudahlah Saya melakukan ini aja ya Auto clear tier 20 Tetapi saya berhasil completed tier 20 Jadi berhasil completed dalam 100 detik Ya, dan itu karena saya main tadi pas lagi itunya acara ya Sambil ditontonin sama ponakan saya Jadi makanya saya gak record Jadi yaudahlah Nah, jadi Saya mau memberitahu, memberi tips lagi Bagaimana sih untuk menaikkan CP Kalau kalian lihat sendiri itu 54 ribu Nah, tadi tim yang saya pergunakan Kita lihat formation dulu yuk Tim yang saya pergunakan tadi adalah Dia ya, pakai saiki ya Kayaknya iya deh Jadi si rock ini Kan saya pakaiin Tekken ya Untuk ngeboost Ya, itu semua udah tau lah ya Nah, terus Tapi di bagian sininya Kalian bisa menggunakan ini nih Ya Tuh ya Menggunakan bintang 6 tuh Nambah 986 Terus ini Oh, jelek ya Ini jelek ya Yang ini bagus nih Kyo Terus ini Oke, ini juga lumayan Cuma minus 130 doang ya Nah, terus kalau ini Nah, ini juga lumayan ya Ini juga lumayan ya Nah, jadi kira-kira apa sih Yang bikin dia kuat ya Yang bikin DAP-nya banyak Nah, kalau benar sih Kalau kalian bisa lihat Cari yang ada critical rate Ya Tuh Atau nggak attack Ya Ini juga ada critical rate Ya Jadi yang bintang 6 ini Bener-bener Menambahkan Menambahkan BP yang CP yang Sangat tinggi ya Lumayan tinggi ya Jadi Kita bisa Lihat sendiri Kalau ini Dua diganti Sama ini Kalian bisa lihat Nambahnya 1988 Dari ini aja Udah nambahnya Gila banget Gitu loh Nah, kan kita kan Biasakan pake Dua cooldown Ya Bisa lihat sendiri Nambahnya 3000 Dari 50.000 Jadi 53.000 Ya Gilanya bukan main Nah, terus kalau ini Kalau kalian Nggak punya ini Nggak apa-apa Kalian bisa pakein Ini ya Apa namanya ini Si Yori In Wonderland Ya Oh 57.000 Ya Naiknya tinggi Sekali Kenapa? Karena dia ada critical rate Semua yang ada critical rate Nambahnya pun Juga lumayan Kalau kalian Nggak punya critical rate Ya Nggak punya bintang 6 Yang ada critical rate Kalian juga bisa lihat Yang biasa-biasa Juga ada critical rate Nah, kayak ini Ada critical rate Ya Tapi ya Memang Nggak terlalu tinggi Cuman ya Lumayan lah Atau nggak Yang Gintama ini Ada critical rate Cuman ya Decrease skill cooldown Ya Decrease skill cooldown Kan Nggak di Iniin sih Nggak terlalu Dikasih CP tinggi ya Kalau nggak salah Atau nggak Mungkin nggak ada ya Jadi kayak attack Sama critical rate Pasti CP-nya lebih tinggi Seharusnya ya Coba kita lihat Coba pinjam ya Saiki Pinjam bentar Langsung turun 1160 ya Nah, kalau naik ini Tuh Naik Nambah 932 Jadi lumayan Pakai yang kayak gini Lumayan Ya Ya Tentu saja Bintang 6 Jauh lebih Bagus Ya Nah, atau nggak Kalau nggak punya Kalian juga bisa Coba yang ini nih Wah, ini saya banyak Yang belum saya naikin nih Boleh dinaikin nih Penting Ya, atau nggak Kamu bisa Pakai yang ini nih Mana ya tadi Nih, nih, nih Yang ini Nih Tuh ya Critical rate Sama Angus attack Ini lumayan juga nih Pakai yang ini Tapi seharusnya Nggak setinggi itu Oh, lebih tinggi Oh, si Athena Lebih tinggi Nah, jadi Athena ini Buat menjadi CP boost Gitu Ya Jangan lupa ya Ini bisa Nah, jadi Kita lihat sendiri Dari 50 ribu Sampai 56 ribu Jadi Dengan menggunakan Set critical Option critical Kita bisa Melambungkan Kita punya CP Agar kita bisa Menyamai Atau nggak Kalau bisa Melewati Stagenya punya CP requirement Nah, jadi Kan kamu pasti bilang Loh Kalau gini Kudalnya parah dong Iya, parah Tapi nggak apa-apa Saya kasih contoh ya Kita mainnya jadi Kita mainnya jadi Ini loh Mainnya jadi Apa namanya Kita jadi mainnya Kita mainnya jadi Tagging aja Tagging Jadi misalnya Kita coba ya Coba-coba aja Ya Kita asumsi Ini semua Nggak pakai Cooldown Untuk melambungkan BP Eh, CP Saya habis nonton Ini sih Tadi OPM Jadi ngomongnya BP mulu Jadi Ya Jadi kayak gini Pakai Skill 1 Skill 2 Ya Terus skill 3 Nah, udah Terus pakai ini Gini Terus gini Ya mungkin Pukul-pukul Ya Terus ganti Terus gini Terus pukul-pukul Gini Terus gini Ya Terus udah Abis itu ganti lagi Ya Tau kan Biden Si Rock Udah bisa Udah bisa Dicycle lagi Ya 15 detik Oke Jadi Cycle aja Terus Terus ganti Terus pake Terus ganti Terus abis itu Kan udah ultimate Pakai dulu Ya Kan udah ultimate Nah, pake jurus Abis pake jurus Ganti lagi Saiki Ya Oke Nah, terus abis ganti lagi The Rock Misalnya Ya Jadi kita mainnya Kayak gitu Kita harus main Seperti itu Karena kita Cooldown Kita gak pake Dan Naikin BP Itu lebih penting Daripada Cooldown reduce Ya Jadi Itu yang Saya pergunakan Strateginya Ya Untuk Menaikan CP Fighter Kita Ya Jadi Konklusinya Saya sampai tier 20 Aja Saya juga Ya udah deh 21 Next time Dia balik lagi Setelah 1 bulan Baru Kita coba lagi Ya Gak apa-apa Ya Santai aja Gak ada beban Yang penting kita main Enjoy Yuk Oh iya Saya belum Elise roulette Hari ini ya Loh Kok kenapa Saya gak bingo ya Kok gak bingo ya Aneh Aneh loh Oh Wow Oh Saya dapet Ininya Oh Saya dapet Fighter nya Lumayan banget Masih gak sadar Saya Oh Lumayan Lumayan Untung aja Untung aja Lumayan Lumayan Mantep Lumayan Lumayan Oh Dapet Luffy Alice Hmm Iya Oh Lumayan Banget Hmm Lumayan Sekali Ya Saya juga Belum Sempat Craft Ah Oke lah Kalau gitu ya Nah Kita lihat Craft ya Di item Kita bisa Craft Memorinya 17 hari Menjadikan Saya udah Punya Itu Saya udah Punya Itu Jadi kita bisa ke battle Kita bisa ke special match Kita bisa ke soul quest Kita bisa pake Dia punya Ya Collect dulu deh Ya Lumayan Yeay Mantep Oke Nah jadi Disini Kita bisa Cari Soul nya nih Ya Seharusnya Dia sih bagus Meskipun ini gold border Seharusnya Dia sih bagus Ya Coba kita lihat Sebentar ya Di codex Kita lihat di codex Ya Dia punya ini Ya AS AS Ini Oke ya Jadi skill Increase attack Cool Oh dia pvp Lumayan juga Ya Disable target Strike active skill Gain super armor Oke Increases rate Haa Increases rate element Fighter attack 65% Gila Tinggi amat Ini leader skillnya Haa Increases rate element Fighter attack By 65% Terus gila Tiap kali dia Jentikan tangannya Ada yang goyang-goyang Ya Tapi bukan topi nya Loh Aneh loh Apa itu yang goyang-goyang Tapi bukan topi nya Oh jaketnya Yang goyang-goyang Mantep Mantep Critical rate increase Oke Increases damage Receive Increases damage On clicker Wow Dia itu loh Pasti critical Ya dia Game super armor Opponent critical hit Oh ini sih bagus nih Ini fighter lumayan Ini fighter Valentine day Ya Game super armor Kalau misalnya kamu hoki Sama memorinya Dia mau menggunakan dia Untuk RHD Bagus juga Cuman Kayaknya kalau fighter red RHD gak itu ya Gak 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 kekurangan fighter ya Kalau RHD ya Fighter red ya Banyak kan Fighter red Tapi Ya sudahlah Ini bagus sih Ini fighter ya Kalau kalian gak Gak ada face Dan ini memorinya Si Lovely Alice Nyangkut terus Dan apalagi Kalian memang lagi Mau ngejar memorinya dia Dengan cara crafting Boleh ini Boleh Boleh Ya Jadi Ya sudahlah Mulai besok Saya bisa mencari Dia punya ini ya Dia punya Dia punya soul ya Dari sini ya Ya Nanti naikkan deh besok ya Terus kita bisa cari soul nya Disini Dan juga cari soul nya Dari Rulet Lumayan Saya baru sadar dapet Oke lah kita Start dulu Oh Bingo Mantep Saya sih disini Bakal kejar dia punya Ini ya Bakal kejar dia punya Soul aja sih Kayak kof Kayak kof ini Enggak AS ini juga Enggak Yuk Ya Sangat disayangkan ya Oke Jadi saya udah gak perlu craft Ini juga udah gak perlu Perlu ini aja sih Craft untuk ini Ya penting ini ya Kalau kamu gak pake Itu juga gak apa-apa Bisa dijadikan Dimension exchange ticket Gitu Pokoknya Kalau misalnya Kamu Dikasih Kesempatan Untuk bikin memori Untuk dapetin memori Dari rulet ini Kamu harus Lakukan Setiap hari Kalau memang Masih seriusin Ini game ya Karena Memory Masih sangat penting Sampai sekarang Ya Oke Mantep sekali ya Besok Seharusnya Minggu depan Besok Seharusnya Apa namanya Ini si Elemental flame ini Seharusnya Yang warna hijau Nah kenapa Yang warna hijau Ya coba Kalau kita lihat Di formasi Ada gak ya Kayaknya gak ada deh Kita Kita mesti ke RHD Oke Tuh ya Oh iya By the way RHD Ya di Empat satu Level empat satu Perlu purple Dan perlu Attack type Jadi udah tiga Kacau Mesti purple Dan mesti Attack type Terus kalau kalian lihat Ini stage nya hijau Jadi kita gak bakal Dapet Yang additional damage multiplier Dari elemental advantage Sial Bener-bener parah ya Empat puluh satu Udah dikasih tiga Tipe kayak gini ya Harus purple Dan semuanya harus attack type Kalau gak Gak bakal bisa lewat Ya Mantepnya Bukan main Terus terang Saya gak ada Tipe attack Yang purple Cuman satu doang Si Si ini nih Si dia doang Saya harus Build ulang Ya mungkin Saya mau coba Build Genjuro Atau gak Vanessa Baseball Tapi kayaknya Vanessa Baseball Gak bisa deh Karena gak dapet Memorinya ya Sangat disayangkan Tetapi Ya Tetapi Kalau kalian lihat Minggu lalu kan Biru kan tuh ya Dia tuh bakal Ngikutin roda element Aduh Bakal ngikutin roda element Element ini Biru Kemarin biru Terus kemarin merah Jadi seharusnya Minggu depan itu Warnanya hijau Tapi mungkin aja Saya bisa salah Ya Karena Karena RHD ini Pun juga Ngikutin Ngikutin ini Jadi kayak misalnya Sekarang hijau nih Kan ini kan Yang dulu kan Nah kalau udah nyampe sini Saya udah gak Gak tau deh Karena dia punya Boss stage nya Kan juga Kadang-kadang warnanya Udah mulai ngacak Tapi dulu Sebelumnya Warnanya tuh Belum ngacak Sebelumnya Dia tuh ngikutin itu Nah ini kan biru nih Ya itu kan biru Nah jadi Next nya Warna merah Pokoknya Kalau gak dia ngikutin Kalau dia ngikutin Muternya Apa Menurut Arah jam Apa gak Sebalik dari arah jam Saya juga udah kurang inget Ya tapi dulu tuh Seperti itu Jadi kalau misalnya Minggu ini purple Besoknya biru Kalau abis itu minggu Abis Bukan minggu ini Sorry Kalau udah stage Satu stage ini Tier misalnya tier berapa Purple Terus tier selanjutnya Biru Terus tier selanjutnya Merah Nah muter-muter Kayak gitu Ya Dan Minggu lalu biru Untuk yang Heart Element Advanced Terus minggu ini Merah Jadi minggu depan Kalau tembakan hijau Menurut saya Itu Suatu Smart guess Ya Jadi Boleh Kita boleh Itulah Boleh mengantisipasi Seperti ini Jadi Saya udah bilang Waktu dulu Permulaan Minggu Permulaan minggu Saya udah ngomong Ya Jadi tuh Seharusnya Minggu depan Warna hijau Jadi kita harus Cari waktu Untuk build Merah kita Ya Jadi Build merah kita Agar kita bisa Siap Pas Minggu depan Dateng Yang seharusnya Warna hijau Dan semoga Warna hijau Kita bisa Mencoba Ke tier Yang lebih tinggi Ini juga Kenapa Saya kemarin Gacha Untuk dapetin Si 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 K-Dash Punya Memory Dan Kalau kamu Lihat sendiri K-Dash Saya Saya Udah Coba Build Sampai 37 Dan Saya Akan Fokus Ke K-Dash Dulu Ya Sampai Max 40 Saya Belum bisa Sampai 5 Jadi Max Sampai 40 Aja Baru Saya Build Yang Fighter Ungu RHD Saya Santai Dulu Bentar Kita Rehat Sedentar Dari Pushing Kita Kumpulin Dulu Dia Punya Kapsul Jadi Kira-kira Seperti Itu Oke Jadi Sampai Sampai Disini Dulu Videonya Thank you Yang sudah Nonton Kalau Ada pertanyaan Ada apa Boleh Tulis di Comment Nanti Saya Akan Mencoba Menjawab Sebisa Mungkin Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Bye